Intro Sebelum kalian menonton videonya silahkan klik tombol subscribe, share, dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Unan Smartphone Oke video kali ini saya akan berbagi trik bagaimana cara mengecek kerusakan HP Xiaomi Dengan menggunakan kode rahasia Nah disini untuk HP Xiaomi ini tipenya Mi 4i Disini saya gunakan Mi 4i Ini kita akan coba menggunakan kode rahasianya Untuk melihat atau mengecek kerusakan ponsel ini Nah kita masuk ke dial ya Nah ini kita ketik bintang Kemudian pagar Bintang lagi Pagar 6 4 6 6 3 Pagar Bintang Pagar Bintang Nah ini muncul ya hardware tes ya Nah disini banyak fitur-fitur untuk mengecek Apakah bagian-bagian ponsel ini bekerja baik atau tidak Nah ini untuk speaker ya Nah kita bisa ngeceknya Nah ini Kalibrasi down ya Berarti speaker Bagus Kemudian ini untuk cek versi Kita bisa melihat IMEI Disini ada IMEI 1 IMEI 2 Dan juga Versi baseband ya Atau Versi kernel disini lengkap Nah ini kita bisa lihat Untuk Pengecekannya Nah ini berhubungan sama sinyal ya Untuk Cek version ini Nah kemudian Untuk SIM card Nah disini Kebetulan untuk SIM 2 Itu Ready ya Karena untuk SIM 2 itu Saya Masukin Kartu card ya Kartu SIM ya Nah kemudian untuk vibrator Nah ini Getar ya Getar pendek Short vibrator Kalau yang ini long vibrator ya Jadi getarannya panjang Nah ini kalian Bisa ngeceknya disini Untuk Vibrator ya Kemudian Apa lagi ya Banyak pokoknya disini Sensor ya Sini kita kalibrasi Nah kalibrasi Sukses ya Nah ini untuk Masalah sensor ya Masalah sensor ya Nah sini udah sukses Kemudian Kita Ke Led ya Nah ini untuk Lampu LCD ya Ini Minimal dan maksimal Ini Kalau ini Indikator baterai Nah ini Dan ini juga sama ya Warna hijau Indikator Indikator baterai Nah ini untuk Lampu flash ya Ini normal Nah ini Sama Lampu flash Tapi Warna Kekuning-kuningan ya Kemudian Kita Bisa Cek Ini Toss screen Nah ini Kita bisa Cek Toss screen Apakah Semua Bagiannya Masih Bagus Atau Udah Ada yang Tidak berjalan ya Atau Tidak berfungsi Lagi Nah ini Kebetulan Bagian yang Agak pecah Ini Nah itu Ada Sebagian yang Tidak bisa Disentuh Ya berarti Ada sebagian yang Tidak normal Untuk Toss screennya Yang area sini Itu tidak bisa Disentuh ya Nah itu Garisnya terputus Disana Nah ini Area ini Itu Si Toss screennya Tidak bekerja Kemudian Ini Untuk Apa namanya LCD ya Nanti Kalau misalkan Ada warna putih Atau warnanya Agak Mudah Nah berarti LCD nya Udah mulai Kurang bagus ya Nah kemudian Nah ini Untuk Headphone ya Atau Headset Nah ini Kita bisa Ceknya Kita colokkan Untuk Headset nya Apakah Berfungsi dengan Baik Nah ini ya Headphone Kedetek ya Ini berarti Masih Bagus Headphone Masih Jalurnya Masih bisa Berfungsi Nah kemudian Untuk Ini Coba Nah ini Ya Untuk Mic nya Juga Mic Headphone Ya Ini Masih Berfungsi Dengan Baik Kemudian Disini Banyak sih Pilihannya Kalian bisa Coba Cek Cek Sendiri Nah ini Saya Coba Bluetooth Barangkali Bluetooth Nya Bermasalah Yang saya Coba Sambungkan Ke Ponsel Lain Nah disini Ada Saya ada Ponsel Yang lain Saya akan Coba Pasangkan Ya Apakah Si Bluetooth Nya Ini Masih Berfungsi Dengan Baik Atau Ada Kerusakan Atau Permasalahan Lain Nah kita Akan Coba Kita Akan Coba Sambungkan Nah disini Kita tunggu Nah ini Ya Untuk Ponselnya Iris 870 Ya Alamat Adresnya Juga Ada Kemudian Kita Coba Charger Ya Kita Konekkan Ke Chasan Nah disini Kita Kita coba Nah ini Ngecas Ya Jadi Charging Via USB Ya ini Bisa Normal ya Untuk Jalur Pengesan Ngecasannya Nah ini Nah ini Untuk Kamera Ya Kita coba Nah ini Normal Untuk Kamera Gak ada Masalah Kemudian Untuk Yang lainnya Ya Atau mungkin Ini Baterai Indikator Ini ada 73% Nah disini Banyak fitur Fitur Silahkan Kalian Coba Dan Pahami Sendiri Ya Ini Pengacakan Seperti ini Itu berfungsi Barangkali Kalian Itu Membeli HP-HP Bekas Atau HP Sekan Nah kita bisa Mengacaknya Seperti ini Nah ini Saya ulangi Untuk caranya Nah Silahkan Disimak Aja ya Ini kodenya Seperti ini Nah Dia langsung Masuk ke Hardware Test Ya Mungkin ini Aja Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax